Pemisah Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP Jawa Barat Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP Provinsi Jawa Barat yang menempati urutan akhir secara nasional harus menjadi cambuk bagi semua pihak untuk berusaha meningkatkannya. Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan kolaborasi dan integrasi program antar dinas dan pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP di Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Iwan Suryawan saat hearing dialog Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat dengan mengangkat tema Rencana Aksi Terpadu Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Jawa Barat yang bertempati salah satu hotel di Kota Bogor. Iwan menambahkan langkah yang dilakukan Komisi 5 dalam hal mengintegrasikan semua elemen agar membangkitkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda di Jawa Barat dengan berbagai macam cara dan komitmen sehingga minimal nanti program dalam APBD sudah menuju pada peningkatan IPP di Jawa Barat. Harus ada kolaborasi, harus ada integrasi program di antara beberapa dinas dan juga kita sebagai pengambil kebijakan. Nah akhirnya kita sepakati untuk tadi pertama kita coba menginventarisir mana saja nilai-nilainya yang rendah ada di sektor mana. Kemudian siapa bertanggung jawab untuk itu. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan dengan hiring dialog Komisi 5 dan dinas-dinas terkait bertekad untuk saling mendukung dan membuat program-program yang berkontribusi untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda. Kedepannya semua kegiatan yang berkaitan dengan realisasi peningkatan IPP akan disampaikan kepada masyarakat sehingga keikut sertaan dari masyarakat bisa terus meningkat. Masalahan adalah ego sektorial dan kemudian kurangnya publikasi. Maka Komisi 5 membuat ini supaya terjadi gubuk-guyup ya, menjadi ada saling berkumpul dan saling berkomunikasi dan ada keterbukaan. Jadi sejak sekarang ini dinas tenaga kerja tahu bahwa gimana permasalahan anak-anak SMK dari dinas pendidikan. Yang ini yang agak susah sebelumnya terjadi karena masing-masing kota ini sangat kuat. Kumas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.